Intro Halo rakyat, kembali lagi di Marta 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 Dan gak lepas ya? Ini kita mau RK ini gak gampang Kalau dia bisa kita gak 3-4 minggu ya? Anggota Dewan Anggota Dewan yang tiap hari virtual Tours-tourses lah Amin, amin, amin Udah YouTube juga kayaknya sekarang ya? Gue lagi belajar lah YouTube apa aja? Tapi kalau YouTube kan emang udah pake dari... Udah-udah, tapi dulu... Artinya... dulu YouTube untuk apa ya ya untuk berita 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 tentang ya kalau boleh sebut tentang Banten ya karena itu enggak main-main sendiri staff lah ada admin ya kita nggak ngerti admin apaan sih eh nggak tuh begitu ngeliat gading gue katanya kok bisa beli sepatunya banyak dari sepatunya ada berapa banyak ini kalau ngomongin dul yang ikonik banget gitu ya dari film sinetronnya dulu tapi itu waktu si dulu anak betawi itulah cikal bakalnya walaupun berurusan dengan si sedulah sekolah itu sedulah sekolah itu ini beran apa namanya terobsesi saya jadi kalau novel sedulah betawi itu kan sedul cuman sr-r-r sekolah rakyat saya sebagai pemain proteskan hidup harus sekolah tinggi harus jadi insinyur bayangin gading 17 tahun sedulah di kepala kita tawarin stasiun TV satu stasiun galang mau di baca skenario di ceritanya cerita kampung minggu depan kita datang pemainnya siapa bang pemainnya Benyamin mandra mandra siapa ya begitulah nasibnya tapi akhirnya dan sidul itu karakter emang diciptakan apa sebenarnya mirip dengan diri sendiri jadi umur lapan tahun Gibran Om udah baca novel ini kamu pasti panggil saya Om iya iya artinya dari umur lapan tahun novelnya udah saya baca sebelum jadi film tuh dan dulu Om tinggal di Kemayoran namanya Kepugang 7 ya siapa enggak tahu Pasar Senen papa tahu kali lokalisasi pelacuran Pasar Burung artinya itu selam itu tempatnya tapi pusat kesenian disana cuman yang lucu gading dulu ayah Om Soekarno Emno disitu disitu cuman dia nggak mau anaknya jadi bintang film Oh ini makanya lucu kan ya kalau papa kamu kan mau lagi artis kalau dulu bapak sih nggak boleh karena apa tahun 60 film mati suri jadi kalau ada lagu sepiring berlima dulu om tiap hari makan sepiring berlima in real life udah makan kayak anak kucing gitu dadar telur potong maka karena film tahun 60-70 dulu cuman ada teater tapi teater juga latihan tiap hari mainnya setahun sekali itu lah dulu disebut seniman seneng 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 honornya nggak jelas honornya nggak jelas nah tapi bener jujur film Indonesia memang waktu itu muncul lagi tahun 70 ya itu jaman film Om tapi sebetulnya yang membuat harkat seni artis film Indonesia itu meningkat Mbak Bedu kumpulin semuanya karek-kareknya kita kenal honor 5 juta 500 ribu 600-700 begitu Rory Martin 5 juta waduh jaman dulu 5 juta kalau sekarang tuh kayak gimana Pak berapa ya susah mungkin ya 500 juta atau 1 miliar tuh lah ya tapi kan Bang Rano kan mulai dari dari kecil udah main kan sudah saya main betul udah main artinya kalau ya papa nih kan mungkin 80 ya yukin ke tahun 80-an saya tujumpat bukan maksud di film tujumpat udah tujumpat udah di film oh iya saya tahun 70-an saya 70 di film artinya memang saya duluan film anak-anak-anak dulu ya maling kunang dulu jadi figuran jadi maling kunang kecil jadi saya jadi maling kunang kecil maling kunang besarnya Bang Putu Wijaya jadi pertama kali film adalah Sidul Anak Betawi kenapa Sidul Anak Betawi? karena memang ceritanya dipegang oleh Schuman waktu itu om Schuman baru pulang dari Rusia film pertama dibikin namanya Lewat Tengah Malam saya main tapi masih jadi figuran film kedua yaitu Sidul Anak Betawi hit lah langsung kita pernah satu film oh iya tapi itu udah udah remaja udah remaja apa ya musim bercinta musim bercinta kalau bercinta-cinta pasti bapak aduh kapan tuh musimnya dari Sidul Anak Betawi ke sinetron Sidul Anak Sekolah sampai 2007 sampai sekarang terus akhirnya masuk ke bioskop lagi ke bioskop memang kalau bioskop itu kan memang arah dari film dari sinetron iya saya kan sampai vakum sepuluh tahun yang lagi itu ya jadi gubernur segala macam kan artinya memang meninggalkan film gitu kelar dari dari dunia birokrat pasti ke film lagi kan iya mau bikin sinetron gak sanggup gak sanggup ya dengan kerja sekarang stripping setiap hari waduh itu umur udah maknya sudah lumpuh beliau sudah hampir 14 tahun lumpuh buta jadi gak mungkin lah akhirnya aku roboh format yaitu ke film bikin lah tapi kalau drama itu gak bisa panjang jadi memang saya bikin trilog nah mudah-mudahan tahun depan saya akan lanjutin lagi Sidul Anak Milenial oh milenial diterusin oleh tetap jadi dul apa ada yang milenialnya ada milenial ini bapaknya dul ini gue jadi bapaknya dul lebih susah mana jadi aktor produser apa politikus sebetulnya kalau susah ya susah itu seniman aktor seniman kalau politik itu sudah ada rule of the games gitu loh udah ada udah ada udah ada protab udah ada SOP artinya kita sekarang kerja pun gak bisa improvisasi ada yang namanya RPGMD rencana kerja jatah menengah jadi tahun pertama apa tahun kedua apa kita gak bisa kita tahun nanti bikin Sidul besok gak bisa karena itu sudah disepakati oleh Dewan oke jadi memang gak gak agak kecuali dalam tanda kutip ada bencana kayak sekarang kayak ini bayangin semua 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 kementerian bahkan semua habis uang hanya untuk covid nah itu bukan improvisis tapi mau realokasi anggaran bayangin ya saya kan di komisi 10 nih dunia pendidikan kementerian pendidikan kebudayaan itu dari anggaran 75 triliun merealokasikan 5 triliun untuk covid jadi bayangin jadi program boleh dikatakan tidak jalan sempurna tidak jalan sempurna semua gak ada yang prepare anak-anak dari sekolah gak ada yang prepare kita gak siap untuk sistem walaupun ada beberapa sekolah yang memperlakukan begitu kayak misalnya UT terbuka memang dari kemudian kayak tapi kamu semua berubah jadi gitu bayangin jangan kita bilang anak-anak kita di Papua anak kita di Banten Lebak saja itu banyak dari blind spot bagaimana membelajar dia gak punya HP yang standar artinya seperti itu nah itu pemerintah harus berimprovisasi jadi pertanyaan tadi susah mana susah film karena kita harus main dengan ini tapi kalau politik dia main dengan semua role-nya pernah nyanyi sukses lumayan karena buka warung sukses sampai ke Arab nyanyi sukses buka warung sukses main film sukses main sinetron sukses jadi sukses pernah gak sih gagal apa gitu di bidang apa pernah gak ngalami masa-masa yang kurang berhasil kalau berhasil semua orang tahu tapi sebagai manusia kan pasti ada yang apa ya saya kok kurang bidang ini saya kurang atau sukses terus enggak ukurannya bukan sukses mungkin di prestasi tapi kalau dibilang gagal saya harus enggak bisa juga enggak enggak bisa ditutupi realita misalnya ini kan saya dulu saya pernah gagal berumat tangga istri pertama dulu pemain pingpong kemudian ya menikah dengan temen SMA sampai sekarang udah hampir sukses tapi jujur aja aku tidak diberikan keturunan itu apakah kegagalan tapi ternyata tidak dengan dengan aku mengedop dua malah aku bisa merangkul semua anak itu hikmah dibalik itu tapi ada orang melihat itu adalah sebuah kegagalan saya bilang bergantung kegagalan melihat dari mana sebuah pembelajaran dari RK bahwa tidak mempunyai mempunyai lebih banyak betul selama bermain dengan banyak orang ada enggak sih aktor favorit lawan main dari oke saya ini saya ini kan dari kecil kalau boleh diberang anak-anak remaja dewasa mungkin tua semua semua udah ngalamin termasuk saya pernah main sama papa tapi kan main sama papa itu kan zaman itu maaf ya film remaja saya enggak tahu saya bilang kalau misalnya nanti Gilang tanya om seneng Gita Cinta atau seneng film taksi karena disitu kita bermain beracting kalau Gita Cinta itu kan ya maaf lah Roy Martin sampai kurangin dulu tiap hari di film di Youtube cuman dia enggak pernah dapet piala citra karena film dia ya bahasanya juga tidak isi suara tidak isi suara udah diwakili nama anak artinya inilah artinya demikian banyak sehingga saya banyak sekali oke kalau orang tanya Bang Yesi Gusman atau Lydia Kando saya lebih condong dengan Yesi Gusman kenapa karena saya pernah juga satu teater waktu kecil gitu loh jadi secara kemestri top 3 deh top 3 tadi dia disebut kemestri terus actingnya juga gimana gitu saya sayang yang enggak pernah cuma sama Mbak Christine nah atau itu sama Mbak Christine belum pernah artinya semua setelah-setelah sudah sama om teguh saya belum om teguh saya belum belum pernah dipegang om teguh saya mau om wim segala macam semuanya tapi cuma om teguh yang enggak ya karena main dengan om teguh itu enggak semudah gitu apa namanya gading mereka kan latihan harus begini wah gila gitu yang namanya masuk teater walaupun tidak harus menjadi agota teater tapi yang namanya train reading wah gila waktu itu Christine Mahakim main kita udah lihat udah kayak apa ya udah ngalir artinya itu bukan berat yang sekarang tidak mengenakan dibanding main dulu dulu lebih enak karena dulu lebih susah kan dulu kayak makan makan besar kalau hari ini kan junk food ya cepat makan cepat saji lah dulu bayangin kita syuting masih celluloy sekarang kan Vipa Ken salah satu ken itu 400 ribu yang asa 400 tapi asa itu di 2 juta dan gak boleh salah salah di tabu foto honor salah foto bener foto honor pernah kejadian ini saya bukti tapi saya bukan bukan ngomongin gitu luar biasa cuma lagi itu saya syuting Opera Jakarta yang main peruca sore peruca sak artinya gua tuh sama Reza tapi dia lagi berdua sampai tik 20 suman jaya ngapuk habis film gue nih dulu kan kalau syuting udah syuting itu gak bisa dilihat lebih gak bisa di ipam lagi untuk syuting lagi kayak sekarang enak kalau salah jadi artinya kualitas permainan dulu sulit kita latihan betul hafal disiplin juga lah macam blocking kita bisa belum tentu lawannya bisa iya benar jadi tingkat kesulitannya menarik acting juga lebih bayangin kita syuting hari ini dubbingnya 4 bulan kemudian ini enak gak benar dubbing rasanya jadi pernah dulu om main film ratapan anak tiri sama faridasan adegan yang nangis ditabokin sekarang syuting dubbingnya 14 kita ditabokin sadi suwardi dulu nangis gila gila benar saking sulitnya tapi ya minta maaf sekarang enak lah maaf lah ya kayak sekarang kamera gampang light writing gampang waduh keadanya ya benar-benar nah kalau sebagai seniman juga melihat setelah COVID gini menurut om pandangan terhadap para seniman dan dunia film sendiri gimana masih positif dalam arti kata positif tapi membangunnya merangkak ini merangkak gak bisa lari seperti dulu sulit ya maaf sekarang maaf berdasarkan isu tanggal 29 bioskop boleh buka tapi diundur lagi itu dampak kalau pun dibuka jumlah kursi akan berkurang benar di 30-50% iya 50% artinya apa akan mengurangi jumlah penonton penonton film Indonesia sebelum COVID satu tahun hampir 60 juta orang luar biasa luar biasa luar biasa makanya maaf ya sekarang industri bioskop di Indonesia banyak kan selain 21 ada EPSO ada apa ada SINIPI gila gitu karena mereka lihat potensi itu nah artinya sekarang ini boleh dibilang merangkak maaf ya mungkin kalau kayak Kading Martin Roy Martin Rano Karno kalau Gibran tidak masuk kita mungkin dalam tanda ketik masih ada tabungan tapi kru iya benar kasihan kasihan ya saya bukan apa ya jangan juga kamu lihat seniman itu jangan kamu lihat kita pemain gamelan oh iya benar kemarin kita bikin kegiatan sosial untuk wayang orang haji lukung bu kesian mereka udah lama gak ngewayang mau makan dari mana gak COVID aja susah masuk penonton apa lagi COVID kemudian ya kita bantu seniman pemain gampang itu juga bagian dari seniman kalau penyanyi mungkin ada dampaknya tapi sekarang kalau mudah-mudahan COVID ini 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 akan merangkak lagi akan pasti merangkak tapi masih positif lah ya oh iya benar karena ini diperlukan hiburan itu sangat diperlukan makanya Instagram dia kan 20 16 juta itu loh kalau dimatuh baru dimatuh baru dimatuh baru dimatuh kita figurat RK adalah komisi 10 komisi 10 membagi kita cuma 4 mitra kerjanya yang satu adalah kementerian pendidikan kebudayaan kedua kementerian pariwisata apa yang sudah dihasilkan RK RK tidak menghasilkan apa-apa tapi R oke komisi nah ini jujur memang dengan COVID ini ya maaf ya tidak mengecilkan dua menteri jujur dua menteri ini kan menteri bahan mereka ini di dunia beredar Nadiem Makarin harus utama dia bukan birokrat masuk dunia birokrat itu harus banyak tahu tentang ini ini hebat orang dua ini tapi begitu masuk dihantem dengan COVID tidak ada COVID dia harus pelajarin tentang kementeriannya apalagi ada COVID bingung jujur minta maaf dengan yang kedua karena dia sedih bang gue bilang gue akan support apa yang bisa gue lakuin tapi gue kan bukan pelaku langsung kita akan backup misalnya gini oke misalnya ini contoh bang hampir semua mahasiswa Indonesia seluruh Indonesia problem dengan uang kuliah oke kalau anak orang kaya bisa bayar tapi kan banyak anak yang gak mampu lebih banyak yang gak mampu tadi bang Roy tanya apa hasil itu kita sampaikan kepada menteri Pak menteri ini banyak mahasiswa kita di seluruh Indonesia tentang masalah uang kuliah ini harus diberikan dispensasi stimulus akhirnya diputuskan lah dibantu 50% 50% dianggarkan oleh negara misalnya seperti itu kemudian kayak pariwisata waduh itu berat-berat ya 2 ribu hotel itu iya 2 ribu hotel itu berapa karyawan 684 jumlah karyawan sudah dilumahkan ribu ribu kemarin saya ke Bandung kalau ukur saja ini ke Bandung biasa 3,5 jam 4 jam kemarin cuma 2 jam itu kan menandakan kosong sepi nah ini untuk bangun berat gitu kan sangat berat tapi kita harus optimis kalau gak ya sekarang maaf lah ya ya kereta kereta api separuh dulu ke Jogja 180 sekarang 400 ribu ya maaf kalau ke Jogja kalau kita bisa naik pesawat tapi kalau ngarepin wisata kan pasti anak-anak sekolah SMA yang rombongan dateng mana mungkin bisa nah itu juga menjadi kendaraan jadi bukan pesimis tapi memang memerlukan waktu yang panjang bener-bener sangat berat dan semoga tetap ada harapan ya harus ada nah harapan Bang Dul Bang Ranongan sendiri apa maksudnya dari impian yang mungkin belum tercapai atau mungkin nanti punya target-target lagi ke depan ya tentu begini kalau dalam urusan politik misalnya kan saya di komisi 10 saya punya mitra cuma 4 satu adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan kedua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ketiga adalah Pemuda Olahraga keempat adalah Perkustaka Nasional nah mitra saya cuma itu jadi jangan ngomong Bang jalanan bagaimana tapi yang paling repot pendidikan ini misalnya nih jadi ngelapor Bang SMA itu gak bisa ke kita karena wawuwenang ini ada di komisi lain yaitu di PUPR kurikulum ada di kita kebijakan tapi fisik ada di sana sama juga misalnya ini juga momen ini lah pesantren madrasah kita gak bisa bantu karena itu ada di Kementerian Agama yang tidak di komisi kita orang kan berpikir kalau pendidikan wabuk pesantren madrasah atau ya sekolah-sekolah swasta yang lain gimana nih itu gak bisa di kita itu ada di Kementerian Agama misalnya seperti itu nah jadi itu harus dipahami nah sekarang apa yang bisa kami lakukan yaitu kita terus mendukung mempush ya waduh ya anggaran 5 triliun itu bukan kecil itu berkurang berkurang sekarang makanya bayangin Kementerian Misalnya Pariwisata dia menganggarkan untuk menempatkan para perawat di hotel jadi perawat-perawat tenaga medis yang ngurusin covid diinapkan di hotel dibayar oleh pemerintah gitu nah ini yang dibilang stimulus kemudian kita sumbang APD dulu mana ada si orang mau pakai masker ya maaf lah kita ke pramuka paling 2 ribu begitu rame nyari ini susah banget ya sekarang sudah mulai stabil artinya memang ini bukan berarti kita pesimis tapi memang ini memerlukan waktu sangat membutuhkan waktu dan kita yang paling bahaya ini saya gak tau ya tapi momen ini juga harus saya kasih tau apalagi gak tau Gading kemarin diundang presiden gak saya gak diundang karena saya gak dianggap artis sama beliau artinya memang apalagi Bung kita dengar luar ngeri nih masih masih ngeri masih ngeri jadi ya kita harus waspada untuk terakhir pesen-pesen sama anak muda seniman-seniman muda politikus-politikus muda apa nih kira-kira tetap harus kreatif kreatifitas gak boleh terbelengguk karena sekarang wacananya banyak dan punya nilai yang diluar ekspetasi maaf saya jujur gak ngerti saya youtube tau youtube cuman kok ada duit disitu boleh juga nih boleh juga nih jadi youtuber jangan pada ngamuk karena youtube itu dunia kreatif orang bikin kuliner aja Bung bisa ditonton orang apa aja masih-masih ada pasarnya ada penonton ya gitu kan sampai cuman bercanda mainin sabun ada penonton aku kadang-kadang berasa youtube ini marketnya kemana jadi apa sih kreatifitas jangan terbelengguk malah anak-anak sekarang dengan adanya covid ini ininya lebih brandnya lebih gila cuman memang belum tau ini kemana aku arahnya dia sekarang bikin musik udah gampang di rumah udah bisa bikin musik syuting lah barangkali pake hp gak bisa tinggal mau bikin apa itu aja oke wow keren banget ini sebenernya masih banyak banget yang pengen dibahas aduh mudah-mudahan kita punya waktu lagi boleh boleh kalau studinya udah jadi undang gak gue pasang alamat atas lo thank you banget bang Rano Karno atas sharing ya dan kita bisa ngeliat langsung upload legend ini mudah-mudahan si Dul anak millennial jalan sukses mudah-mudahan dan kita ketemu lagi pastinya dan kita tetap harus optimis thank you buat Martin and Friends semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye bye-bye selamat menikmati